Ini singkong, saya mau potong kecil-kecil terlebih dahulu karena ini mau direbus biar lebih cepat matang. Untuk singkong yang saya gunakan ini beratnya 1 kg dan ini sudah dicuci bersih. Jadi tinggal dipotong-potong saja kecil-kecil seperti ini. Jadi ini mau saya kukus tujuannya agar kadar airnya itu lebih sedikit daripada direbus. Kalau direbus kadar airnya lebih banyak, saya kukus kurang lebih 15 menit sampai matang. Setelah 15 menit, kita lihat singkong yang dikukus sudah matang. Ini mau kita angkat, saya matikan kompornya. Selagi masih panas, singkongnya mau saya haluskan. Ini saya menggunakan ulekan saja. Kalau dipeter bisa nggak, Mbak? Bisa, di chopper juga bisa. Tapi ini saya pakai ulekan biar masih ada tekstur singkongnya, jadi tidak terlalu halus. Setelah ditumbuk halus, hasilnya seperti ini. Lanjut, mau saya kasih tambahan. Tepung maizena. Ini untuk tepung maizena-nya kurang lebih 100 gram. Kemudian untuk bumbunya, ada garam. Garamnya 1 sendok teh. Kemudian bawang putih bubuk. Ini 1 bungkus. Dan yang terakhir, lada bubuk. Ini setengah sendok teh. Kalau sudah, ini mau saya aduk-aduk. Jadi ini saya mau pakai sepatula dulu. Tarbaru nanti saya uleni. Ini ada campuran airnya nggak, Mbak? Ini mau saya kasih tambahan air, kurang lebih 50 ml. Jadi sedikit saja. Ini sebelum dikasih air, saya aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, ini lanjut mau saya kasih air. Untuk airnya kurang lebih 50 ml. Dan untuk memberikan aroma wangi, saya gunakan tambahan daun seledri yang sudah dipotong-potong. Ini saya ambil daunnya saja. Kemudian kita uleni. Untuk air yang digunakan, ini saya menggunakan air matang. Setelah diuleni, hasilnya seperti ini. Saatnya digoreng. Jadi setelah selesai diaduni, ini saya bentuk seperti kepompong. Kayak gini saja. Yang penting agak ditekuk. Jadi itu seperti kepompong. Nah, kita bentuk semuanya. Berarti ini bentuknya agak unik gitu ya, Mbak? Iya. Jadi untuk singkong 3.500, 1 kilo ini bisa jadi 20 porsi. Kalau 1 porsinya 10.000 itu bisa jadi 200.000, Mbak. Untuk mempersingkat waktu, kita goreng yang sudah dibentuk terlebih dahulu. Untuk waktu penggorengannya, ini sampai crispy kurang lebih 6 menit. Jadi kita goreng sampai crispy. Ini biasanya kalau untuk 1 kilo singkong jadi berapa nampan kayak gini, Mbak? Biasanya sampai 5 nampan. 5 nampan merah kayak gini? Iya. Berarti ini yang sudah dibentuk saja dikoreng dulu ya gitu ya? Iya, untuk mempersingkat waktu, Mas. Untuk usaha ini itu belum ada. Jadi ini jarang sekali usaha yang kayak gini. Biasanya kan singkong cuma dibikin singkong keju, singkong apa itu, combro, misro, itu udah biasa. Jadi ini kita bikin yang beda dari yang lain. Kita bikin cemilan yang enak, gurih. Ini bentuknya juga unik. Apalagi cara bikinnya juga mudah. Modanya juga terjangkau. Kalau untuk varian rasa, ini ada apa aja, Mbak? Varian rasa, kita ada 3 rasa. Baladu, jagung manis, sama baladu pedas. Paling best seller itu baladu pedas. Kalau ini namanya jajanan singkong pompong, Mas. Jadi bentuknya kayak kepompong, biar mudah, biar lebih menarik. Saya ganti singkong pompong. Untuk tandanya matang itu warnanya kecoklatan seperti ini, Mas. Ini tandanya sudah matang. Jadi tinggal kita angkat saja. Untuk teksturnya, nanti ini crispy di luar. Di dalamnya itu kopong. Kita goreng lagi sisanya. Jadi untuk pengemasan box, saya menggunakan box coklat seperti ini. Kita isi. Untuk bubur taburnya, nanti tinggal ditaburin di bagian atasnya saja. Untuk beratnya ini 100 gram. Jadi kalau sudah seperti ini, ini tinggal kita taburin saja bumbunya. Di sini saya mau pakai bumbu baladu terlebih dahulu. Kita campur. Jadi nanti rasanya itu pedas manis. Ini harganya berapa? Ini harganya 10 ribu, agak diaduk. Nah, sudah jadi. Ini tinggal kita tutup. Untuk harga 5 ribu, ini saya pakai kemasan plastik seperti ini. Kemudian kita isi saja. Ini kalau untuk palsu, harganya 5 ribu. Iya. Semua alvarian rasa, mbak? Alvarian rasa. Nah, ini tinggal kita taburin bumbunya seperti tadi. Saya kasih jagung manis dulu. Terus baladunya. Kalau yang pakai box 10 ribu, yang pakai kemasan 5 ribu ya? Iya. Ini tinggal kita tutup saja. Agak dikocok. Kita kocok biar bumbunya merata. Hasilnya seperti ini. Ini harga yang 5 ribu kemasan plastik. Untuk rasanya, silakan masnya coba yang original. Saya coba ya, mbak. Iya. Kure, enak. Ini kalau ada rasa, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Saya coba ya, mbak.